7 tahun sejak perpisahannya dengan Tamara Blazinski, Mike Lewis masih saja hidup melajang. Seorang wanita bernama Janisa Praja pun sudah 3 tahun menjadi kekasihnya. Serius membina cinta dengan Janisa, ayah satu anak ini masih merahasiakan rencana pernikahan keduanya nanti. Padahal restu sudah diperoleh dari Tamara. Udah, udah. Karena ya kita sebagai orang tua Kenzo kita udah bikin janjian kalau misalnya serius sama seorang yang kita harus ketemu kenal ini karena ada efeknya untuk anaknya. Jadi, dia udah, untung Janisa udah dekat sama Kenzo. Jadi, dia pasti udah ketemu sama Tamara, udah kenal. Bisa lihat dari Instagramnya udah dapat setujui dari dia dari Tamara, which was nice, thank you. Jadi, itu sangat menarik, benar-benar merasa kayak keluarga modern sih. Ada orang yang gak dukung orang yang kalau mau bisa, tapi emang kalau situasinya paling buruk dan gak bisa bersama lagi, mungkin ini bisa jadi contohnya yang baik untuk caranya bisa hidupin yang terbaik. Itu yang kita harapkan. Itu harapan kami. Lalu apa yang dicari pasangan ini? Alih-alih mengabarkan tentang rencana pernikahannya. Mike malah pamer hubungannya dengan Janisa yang makin lengket. Nah, orang-orang kayaknya semuanya disini ruin my surprise. Sebenarnya ya bisa dibilang kalau saya emang mau. Oh my gosh. Tapi, dia gak tahu itu. Jadi, prosesnya belum. Jadi, belum ada jadwal, belum ada... kita harus lihat. Apakah dia sepertinya ke depan ya? Ya. Sudah dekat banget. Saya seneng, i'm very much in love. Jadi, it's nice. Dia suka pucamanya, saya suka pucamanya. Dia menikmati semua hal-hal yang biasanya orang tidak sukai, dia ketawa, jadi, itu bagus.